Logika berpikir saya tentunya sangat sederhana Siapa sih M. Saididu ini? Dia adalah gelandangan politik Dia adalah salah satu orang yang selama ini sering kita jumpai Sering kita temui, sering kita dengarkan berkuar-kuar untuk melengsarkan Presiden Jokowi Dia bersama kelompoknya Amin Rais, Riza Ramli, Refli Harun, Roki Gerung Selalu menyalahkan Presiden Jokowi Dodo Lantas, apakah masih ada rakyat yang mau percaya dengan omongan dari gelandangan politik ini? Tentunya tidak Hanya orang-orang yang tidak waras yang mau percaya dengan omongan dari si Saididu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Orang kalau di dalam dirinya sudah ditanamkan dengan rasa benci Maka selamanya siapapun yang akan berbuat benar akan selalu disalahkan Fakta inilah yang ditunjukkan oleh seorang Saididu Gelandangan politik yang selama ini kita ketahui selalu bersama teman-temannya Dengan Amin Rais, dengan Riza Ramli, dengan Rifli Harun, dengan Ruki Gerung Untuk menyerukan aksi people power Tidak main-main Mereka berkumpul rakyat Berkumpul rakyat, berkumpul masa yang usianya pun sudah uzur Ya, mungkin sehari dua hari jemur dipanas Bisa-bisa pulang rumah Yang lahat menjadi tempat tidur terakhirnya Tapi begitulah Manusia-manusia yang selalu Nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo ini Segala sesuatu yang dikerjakan Atau yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Di mata kelompok orang-orang ini Pasti selalu salah Tidak ada yang benar Yang benar hanyalah orang-orang Yang seide dan sepemahaman dengan mereka Padahal Fakta membuktikan Ada 82 persen lebih Rakyat Indonesia saat ini Yang puas Dengan kinerja Dari Bapak Presiden Jokowi Dodo Rakyat merasa bangga Karena negara ini Tidak seperti dulu lagi Bahkan Negara luar pun Mengagung-agungkan Seorang Presiden Jokowi Dodo Saudaraku sebangsa Dan setanah air Dalam muatan video saya kali ini Saya akan Menyajikan kehadapan Pemirsa sekalian Karena saya ada temukan Satu cuplikan video Yang menurut saya Menarik untuk disimak Dan juga Pemirsa bisa ketahui Siapa itu Sosok Saididu Yang sebenarnya Tapi yang pasti Manusia ini adalah Gelandangan politik Selama ini Kita ketahui Manusia ini Tidak punya jabatan Tidak punya panggung Selama negara ini Dikuasai Atau dipimpin Oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo Mungkin Atas dasar alasan ini Sehingga Rasa bencinya Kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo itu Memang benar-benar Sangat luar biasa Jokowi Dodo katanya Punya utang Sampai tujuh belasan triliun lebih KKN Dan masih ada banyak hal lagi Intinya bahwa Segala sesuatu Yang dilakukan Oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo itu Semuanya salah Tidak ada yang benar Untuk lebih jelasnya Saya ingin mengajak Pemirsa sekalian Mari kita bersama-sama Menyimak terlebih dahulu Cuplikan-cuplikan video berikut ini Dan nanti Di akhir video nanti Saya akan memberikan Sedikit anggapan Mari Kita simak bersama-sama Harap Kalau Pak Anies Mendengarkan Sepuluh persoalan ini Beliau masih tetap Mau dan berani Maju Saya berharap Saya takutnya Kalau Karena Ini harus Diubah Untuk Meliamatkan Negeri ini Nah Pertama itu Jelas bahwa Pemerintahan Jokowi Meninggalkan Utang yang sangat besar Dan saya Agak setuju Penjumlahan Utang Yang dilakukan Oleh Miss Bakun Yang menyatakan Bahwa itu Sekitar 17.500 triliun Karena Utang sebenarnya Ini kan Yang diakui Pemerintah Adalah yang Dicatat Padahal Ada utang Yang gak dicatat Itu Itu problem besar Padahal Antara Utang dicatat Dengan tidak dicatat Itu tetap Paya utang Oke Utang dicatat Itu kan Yang ada Di pemerintah Yang ada Di BUMN Gak dicatat Itu utang DUMN Ada juga Utang Pemerintah Ke BUMN Itu gak dicatat Ada juga Kewajiban Pemerintah Yang gak dicatat Nah Selalu Kementerian Keuangan Hanya mengaku Yang dicatat Padahal Kalau terjadi Apa-apa Yang dicatat Dengan tidak Yang dicatat Itu Ditanggung Pemerintah Masih ingat dulu Yang gak dicatat Tadi kan Kalau Ngambil kebijakan BLBI itu kan Gak ada Di Neraca Pemerintah Tapi kan Tapi kan Menjadi tanggung jawab Karena kebijakan Apalagi Jadi Empat Jenis utang Itu Utang Yang dicatat Utang BUMN Utang Pemerintah Ke BUMN Dan Kewajiban Pemerintah Yang tidak Dipenuhi Sampai sekarang Nah Itu sama dengan Menggeser Kepada Pemerintah Berikutnya Itu Betul Ada sekitar 17.500 Triliun Berarti Sudah di atas 100% PDB Sudah di atas 100% PDB Oke Utang 9.000 Jadi sudah mendekati Nah Itu Siapapun Yang menghadapi Sangat berat Tapi bagaimana Solusinya Jangan kita buka sekarang Kalau kita diserahkan Insyaallah Minimal Itu pasti Kita bisa cari Solusinya Oke Yang kedua Oligarki Oligarki Ini sangat Sangat Nyata Ya Terakhir Contohlah Subsidi Mobil listrik Itu seril Pekerjaan Oligarki Ketua Asosiasi Pelurian Listrik Adalah Ketua Kapal Kepala SP Terus Yang mengusulkan Diberikan Subsidi Yang Terus Menteri Keuangan Menganggarkan Pembelian Mobil listrik Dari APBN Ini Beginilah Oligarki Bekerja Nah Di tempat lain Juga begitu Jadi Ini Apa namanya Saya ingin Kasih gambaran Sedikit Tentang ini Betapa Kacau nya Kalau Tujuannya Ingin Memperbanyak Orang Memakai Mobil listrik Maka Yang diberikan Itu adalah Insentif Bukan Subsidi Yang dimaksud Subsidi Mengambil Mengambil Uang Dari Kas Negara Memberikan Kepada Orang Tertentu Yang Harusnya Orang Miskin Bukan Orang Kaya Nah Yang Insentif Adalah Tidak Memungut Hak Negara Terhadap Sesuatu Nah Jadi Orang Yang Mengambil Subsidi Ini adalah Bukan Menjual Mobil listrik Tapi Mengambil Uang Dari Negara Untuk Masuk Kekantong Jadi Subsidi Uang Betul Betul Diberikan Kalau Subsidi Insentif Mengurangi Potensi Pendapatan Negara Ini penting Ini Supaya Ini Jadi Kalau ada Yang Di dalam Menyatakan Itu Jadi Saya Pikir Mereka Ini Memang Bukan Bukan Ingin Bukan Ingin Menjual Mobil Ingin Mengambil Uang Dari APB Masuk Ke Kantong Secara Legal Secara Ya Secara Peraturan Jadi Bikin Peraturan Itu Dan Saya Pikir Ini Cara Ini Harus Dihentikan Mas Ingatkan PCR Juga Dulu Ini Kan Bikin Perusahaan Nah Betul Nah Ini Menurut Saya Orang Orang Yang Kayak Begini Mungkin Di hatinya Sudah ada Tidak ada Rasa Adil Sedikit Dan Tidak ada Rasa Mengambil Itu Kesalahan Fatal Dan Ini Harus Dihentikan Gak Bisa Yang ketiga Agenda Subsidi Ya Uangnya Sudah ada Di Kas Negara Ingin Disubsidi Harusnya Itu Kalau Bentuknya Kendaraan Yang Kita Subsidi Adalah Kendaraan Umum Kan Gitu Maksud Anis Ini Biar Terang Ini Ini Jadi Begini Subsidi Itu Intinya Harus Untuk Orang Miskin Atau Untuk Kepentingan Orang Banyak Dan Itu Memang Arti Subsidi Kan Begitu Bang Nah Jadi Ada Di Subsidi Itu Ada Dua Lagi Namanya Subsidi Dan PSO Public Service Obligation Itu Adalah Contoh PSO Itu Untuk Keritalistik Kalau Subsidi Itu By name By address Pupuk Itu Subsidi Nah Apa Namanya BBM Itu Subsidi Tapi Kalau Transportasi Orang Kaya Juga Boleh Naik Kalau Subsidi Itu hanya Orang Miskin Itu Clear Itu Aturannya Nah Ini kok Fabrik yang Dikasih Subsidi Dibentuk Subsidi Tapi Nanti Kalau kita Ngomong begini Datang kau Ketempat Marah 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 Lagi Nah Ini Ini harus Kita luruskan Itu Ya Clear Saya katakan Yang Merancang Subsidi Mobil Listrik Ini Adalah Bukan Dalam Rangka Kepentingan Um Tapi Ingin Mengambil Uang Dari Negara Untuk Dirinya Untuk Dirinya Karena Langsung Dikasih 80 juta Per Satu Jenis Mobil Satu Mobil 70 juta 80 juta Oke Clear ya Warisan Ketiga Adalah Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Itu Warisan Juga Ditinggalkan Jokowi Semakin Meluas Dan Meningkat Saya pikir Nepotisme Clear lah Pak Harto 30 tahun Setelah Berkuasa Baru Anaknya Masuk Politik 30 tahun Ini 3 tahun Dan Tepuk tangan Juga Pendukungnya Itu Gak ada yang Salah Pendukungnya Sudah Dibayar Pendukungnya Sudah Dibayar Dan Disebarkan Akhirnya Gak Ngerti Juga Kan Tegu Tangan Yang Keempat Baris Yang Keempat Infrastruktur Yang Mangkrak Dan Tidak Layak Anda Bisa Bayangkan Bagaimana Bandara Kertajati Itu Mau Diapakan Mau Diapakan Kereta Api Cepat Mau Diapakan Pelabuhan Pelabuhan Yang Tidak Layak Melayak Diapakan Saya Sudah Tidak Pernah Mendengar Lagi Bagaimana Nasib Pintu Gerbang Perbatasan Yang Dulu Dibangga Banggakan Mudah-mudahan Masih Masih Bagus Nah Karena Terus Yang Paling Menarik Adalah Jokowi Meninggalkan Jalan Rusak Sekitar 174.000 Kilometer Itu 34% Jalan Rusak Akan Ditinggalkan Dan Kalau Itu Dihitung Saya Ngitung Tadi Itu Kira-kira Butuh Anggaran 500-800 Triliun Untuk Memperbaiki Karena Memang Yang Dibagakan Terus Membangun Jalan Tol Jalan Tol Ini Tinggal Menunggu Waktu BUMN Sudah Bangkrut Yang Ditugaskan Mau Dijual Nggak Laku Maka Ini Juga Agenda Yang Diterima Oleh Saya Anggap Lajar Hanis Menang Ini Mau Diapakan Jalan Tol Ini Mau Diapakan Bandara Ini Nah Pertanyaannya Buang Ini Kalau Kata Orang Medan Tokshow Itu Cakap Kere Kopi Jadi Kita Cakap Cakap Saja Nah Jalan Tol Yang Dibangga Bangkakan Oleh Pendukung Jokowi Setahu Saya Saya Itu Sebelum Pak Jokowi Jadi Presiden Saya Itu Udah Overland Ke Jawa Itu Udah Sampai Brebes Dan Udah Terputus Putus Setahu Saya Yang Bangun Jalan Tol Itu Adalah Swasta Kenapa Dibangga Bangkakan Yang Bangun Jokowi Itu Pertanyaan Ini Yang Sekarang Dibangga Bangkakan Yang Bukan Miliknya Jadi Saya Ingin Tanya Pernah KSBI Meresmikan Jalan Tol Tidak Pernah Bukan Miliknya Bukan Memang Pemerintah Bukan Pemerintah Nah Dulu Saya Kementerian BUM Melarang Menteri Meresmikan Jalan Tol Bukan Pekerjaan Kita Kenapa Kita Yang Meresmikan Kalau Ini Rajin Kali Meresmikan Mau Pamer Dan Dibodoh-bodoh Yang Dibawa Ini Ini Tapi Tepuk tangan Juga Jadi Infrastruktur Ini Saya Ingin Katakan Kan Tiga Tahun Lalu Saya Menyatakan 2023 2021 Itu adalah Panen Proyek Mangkara 2022 Itu Terbuka Semua Kesalahan 2023 Itu Korupsinya Akan Terbuka Dan Ini Sudah Mulai Terlihat Saya Kasih Hitungan Jalan Tol Jalan Tol Itu 2014 Itu Biaya Jalan Tol 60 Sampai 80 Miliar Per Kilometer Sekarang 210 Miliar Per Kilometer Saudaraku Sebangsa Dan Setana Air Para Penonton Kanal Youtube Yang Sangat Saya Hormati Dan Sangat Saya Cintai Begitulah Sepenggal Cuplikan Video Yang Disampaikan Oleh Saya Didu Terkadang Saya Merasa Kesihan Dengan Orang Orang Ini Gelandangan Politik Kerjaannya Hanya Nyinyir Melulu Dari Hari Ke Hari Hal Yang Bisa Kita Lihat Dalam Muatan Video Tadi Ketika Dia Mengatakan Bahwa Anak Jokowi Ikut Berkuasa Satu Kadang Berpikir Begini Apakah Gibran Raka Buming Raka Ataupun Si Bobby Nasution Itu Itu Ditentukan Oleh Jokowi Kalau Kita Berpikir Secara Sehat Kita Analisa Ikut Mereka Punya Otak Ini Apakah Gibran Itu Ditentukan Oleh Jokowi Bobby Nasution Itu Juga Sama Ditentukan Oleh Jokowi Untuk Menjadi Vali Kota Solo Dan Vali Kota Medan Itu Padahal Jelas Jelas Ya Mereka Itu Dipilih Oleh Rakyat Rakyat Yang Memilih Mereka Rakyat Yang Memilih Gibran Raka Buming Raka Dan Bobby Nasution Itu Tetapi Tanggapan Dari Saya Didu Seperti Yang Dia Sampaikan Tadi Bahwa Sudah Dibayar Apakah Dia Berpikir Rakyat Solo Dan Medan Itu Segoblok Otaknya Dia Sepungah Otaknya Dia Tapi Begitulah Cirikas Manusia Sakit Hati Manusia Yang Otaknya Itu Sudah Tidak Beres Sehingga Pola Pikir Dan Tutur Bahasanya Pun Ngawur Saudaraku Sebangsa Dan Sustana Air Seringkali Saya Katakan Bahwa Bangsa Kita Ini Negara Kita Ini Bisa Sejaya Ini Bisa Sebagus Ini Itu Ketika Dipimpin Oleh Jokowi Saya Sangat Yakin Dan Percaya Rakyat Jelata Pun Tahu Perjuangan Jokowi Untuk Membangun Bangsa Ini Seperti Apa Tetapi Bagi Kelompok Mereka Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Dodo Itu Selalu Salah Tidak Ada Yang Benar Dan Ciri Khas Atau Tipikal Manusia Manusia Seperti Ini Adalah Manusia Manusia Yang Tidak Tahu Bersyukur Tidak Tahu Berterima Kasih Manusia Yang Dalam Kehidupannya Dalam Otaknya Itu Hanya Ada Rasa Benci Hanya Kasian Saja Melihat Tipikal Manusia Manusia Seperti Ini Ini Yang Tidak Lama Akan Seteru Tidak Lama Bisa Masuk Yang Lahat Karena Saya Yakin Semakin Mereka Nyinyir Bapak Presiden Joko Widodo Joko Widodo Akan Semakin Gencar Untuk Menunjukkan Hasil Menunjukkan Prestasi Kepada Bangsa Dan Negara Ini Karena Itulah Karakter Dimiliki Oleh Bapak Presiden Joko Widodo Ini Sedikit Bicara Tetapi Banyak Bekerja Berbeda Dengan Presiden Presiden Sebelumnya Yang Mungkin Lebih Banyak Duduk Di Istana Daripada Turun Kelapangan Yang Mungkin Lebih Banyak Duduk Dalam Ruangan Berase Ketimbangan Datang Untuk Jemur Di Matahari Sehingga Tidak Heran Joko Widodo Begitu Dicintai Rakyat Begitu Disayangi Oleh Rakyat Karena Kerja Kerasnya Kedekatan Antara Seorang Presiden Joko Widodo Dengan Rakyatnya Itu Sangat Luar Biasa Seorang Anak Kecil Pun Mungkin Tahu Bahwa Joko Widodo Itu Hebat Tetapi Tidak Untuk Kelompok Manusia Manusia Seperti Ini Dalam Podcastnya Ini Dengan Refli Harun Kita Mendengar Bagaimana Ketika Refli Harun Mencoba Untuk Memancing Pertanyaan Dia Menjawab Dan Jawaban Itu Sudah Terpampang Jelas Sudah Tulis Dalam Kertas Takut Ngomongnya Salah Tapi Begitulah Kita Maklumin Dimanapun Di Bangsa Manapun Pasti Selalu Ada Manusia Manusia Seperti Ini Manusia Manusia Yang Tidak Bisa Bersyukur Dan Berterima Kasih Semoga Saja Cuplikan Video Tadi Yang Disampaikan Oleh Said Didu Ini Bisa Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Hal 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 Yang Dilakukan Oleh Said Itu Tidak Boleh Ditiru Oleh Kita Maupun Anak Cucu Kita Jangan Pernah Mengajarkan Hal Ini Kepada Generasi Penerus Bangsa Tetapi Tetapi Tanamkanlah Dalam Diri Anak Anak Kita Kepada Generasi Kita Bahwa Tahulah Orang Jadilah Orang Yang Bisa Bersyukur Yang Bisa Berterima Kasih Kepada Orang Lain Apalagi Kepada Pemerintah Yang Sudah Bekerja Keras Dalam Membangun Bangsa Ini Saudaraku Sebangsa Dan Setanah Air Mungkin Itu Saja Tanggapan Singkat Saya Dan Semoga Saja Cuplikan Video Tadi Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Dari Lubuh hati Yang Paling Dalam Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Jika Tanggapan Saya Tidak Berkenan Di Hati Sanak Saudara Semuanya Saya Saya Naik Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raya Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI